Intro Bab 2871 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Lucen percaya bahwa patung iblis ini adalah benda mati Tetapi patung iblis itu pasti memiliki sesuatu yang melekat padanya Paksaan, kekuatan ilahi, dan suara semuanya berasal dari patung dewa iblis Bagaimana mungkin tidak ada dewa iblis? Setidaknya, masih ada jejak sisa-sisa dewa iblis, bukan? Apakah kamu dewa iblis? Lucen menatap patung dewa iblis dan menanyakan pertanyaan ini Bagus, suara itu benar-benar berasal dari patung dewa iblis Kamu bukan dewa iblis Jika kamu adalah dewa iblis, aku pasti sudah lama mati Lucen tidak mempercayainya Pemikiran spiritual dewa ini telah diam di dalam patung ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Suara itu berkata lirih, dengan sedikit desahan Kupikir aku akan diam selamanya, tapi kedatanganmu telah mengganggu ketenanganku Baiklah, aku minta maaf karena mengganggu ketenangan dewa iblis Aku benar-benar minta maaf Tapi, aku pergi, dan aku tidak akan mengganggu mu lagi Jadi kenapa kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku Lucen tersenyum ringan dan berkata begitu Benar saja, patung tersebut memiliki pancaran rasa ketuhanan dari dewa iblis Tak heran ada paksaan dan kekuatan ketuhanan Pantas saja, pancaran kekuatan dewa itu begitu tipis Ternyata itu adalah sinar kehendak dewa yang dikeluarkan oleh dewa iblis Kekuatannya sangat lemah hingga tidak bisa menimbulkan banyak ancaman baginya Jika itu adalah kekuatan suci yang dilepaskan oleh tubuh dewa iblis Meski hanya ada sinarnya, seluruh juran kematian bisa hancur Kamu jawab pertanyaanku dulu, kenapa berbohong? Suara dari patung iblis itu sangat gigih dan terus menanyai Lucen Yah, bagaimana denganku? Aku pribadi memuja para dewa Tidak peduli apa ras dewa itu Aku suka mengunjunginya untuk menunjukkan rasa hormatku Dan ketika saya melihat patung anda Tiba-tiba saya merasa sangat hormat dan berencana untuk memberi penghormatan kepada anda di sini untuk sementara waktu Tetapi kamu juga tahu bahwa ini adalah tempat suci para iblis Aku tidak bisa hanya tinggal di sini, apalagi memberi penghormatan terlalu lama Jadi, aku baru saja menemukan alasannya secara acak Alasan membiarkan diriku tetap tinggal dianggap kebohongan putih bagi penyihir itu Lucen terkekeh dan menjawab seperti ini Wah, kamu sangat licik, tapi kamu tidak bisa membodohiku Kamu tetap di sini untuk tujuan lain Perasaan ilahi dewa iblis sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lucen Dan suara dingin datang dari patung dewa iblis lagi Itu benar, kata Lucen Apa sebenarnya? Setelah banyak bicara, kamu masih duduk Dan kamu belum melihat tindakan menguja dewa Patung iblis itu mendengus dingin Lalu suaranya menjadi sedikit mengejek Jika kamu ingin memberi penghormatan kepada dewa-dewa Kamu bisa berlutut di depan dewa ini sekarang Lalu pukul kepalamu tiga kali Jadi bahwa dewa ini akan mempercayai omong kosongmu Petik dua Ini adalah etiket kunjungan iblismu Umat manusia kita sudah lama tidak bersujud Dan hal ini sudah lama ketinggalan zaman Lucen menjawab dengan sedikit senyuman Perasaan ilahi dewa iblis melepaskan sepuluh kali paksaan Dan kekuatan paksaan yang terbentuk bukanlah tandingannya Dan kemampuannya telah habis Dia tidak cukup kuat Tapi dia baik-baik saja Dan dia masih ingin menipunya agar berlutut dan bersujud Yang sungguh aneh Jika kamu ingin dia sujud kepada dewa iblis Tidak mungkin Apakah ini waktunya untuk berlutut dan bersujud Cuma bercanda Ini adalah etiket terpadu dari semua ras Mengapa ini ketinggalan zaman jika menyangkut ras manusia Jika kamu tidak berlutut atau bersujud Bagaimana kamu bisa menyembah dewa Suara dari patung Dewa iblis penuh keraguan Hati-hati Penuh perhatian Ya Kita manusia tidak melihat keterampilan yang dangkal Tapi hati Bagaimana mengatakan Selama kamu tulus Tempatkan orang yang kamu kagumi di dalam hatimu Dan berikan penghormatan dalam hati Bagaimana dewa tahu bahwa kamu sedang beribadah dalam hati Entah aku memperhatikan atau tidak Tuhan pasti bisa merasakannya Masalahnya, aku tidak merasakannya sama sekali Yah, indera ketuhanan mungkin tidak bekerja Tapi tubuh dewa iblis harus bisa merasakannya Mungkin, tapi, kenapa Tuhan ini selalu menganggapmu membodohiku Aku sangat mengagumimu, dewa iblis Dengan ketulusan mutlak Dan sama sekali tidak ada tipu daya Oke, kamu bersumpah dengan sumpah beracun Agar dewa mempercayaimu Orang dengan hati yang tulus tidak perlu bersumpah Sekali mereka bersumpah Itu pasti ketulusan yang salah Aku tidak bisa menipu dewa iblis Haha, kamu membuatnya terdengar seperti Kamu adalah orang jujur yang tidak terkalahkan di dunia Saya Berhentilah bicara omong kosong Tidak masalah kamu berkunjung atau tidak Dan tidak masalah kamu bersumpah atau tidak Tapi kamu harus menjawab pertanyaan dewa dengan jujur Pada titik ini, suara dari patung iblis itu sangat tidak sabar Dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lu Chen lagi Tetapi langsung menuju ke topik Meski kekuatan pikiran dewa tidak sebaik tubuh utama Namun dewa melepaskan paksaan terkuat Tetap saja Tidak bisa menghancurkanmu Kenapa kekuatan jiwamu begitu kuat? Lalu apa? Aku dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat Dan aku tidak tahu kenapa Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya Langsung menjentikannya Terlepas dari apakah pihak lain percaya atau tidak Kekuatan jiwa agung dalam dirinya adalah warisan dari Chaos Orb Dan sangat mustahil untuk menyerahkan rahasianya kepada secercah kesadaran ilahi Sebenarnya, bagaimana dengan sumber kekuatan jiwa agung yang diwarisi? Dia juga tidak tahu Kecuali jika menemukan asal mula Chaos Orb Maka dimungkinkan untuk mengetahui asal mula kekuatan jiwa yang agung Mustahil, tidak ada kekuatan jiwa bawaan yang begitu kuat Terutama, kamu hanyalah seorang peri Kamu tidak akan pernah bisa dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang agung Katakan sejujurnya, dari mana kekuatan jiwamu berasal Suara dari patung iblis itu sangat tidak sabar Dan dia sangat tidak puas dengan omong kosong Lu Chen Kamu terlahir dengan segalanya Kamu terlahir dengan segalanya Lu Chen menjadi tidak sabar dan masih bersikeras pada alasan sebelumnya Adapun apakah dewa iblis percaya atau tidak, itu tidak masalah Bagaimanapun, apa yang dia hadapi hanyalah secercah pikiran ilahi Itu bukan masalah besar dan itu bukanlah tubuh dewa iblis Jika tubuh dewa iblis ada di sini, dia pasti sudah lama menyelinap pergi, berani tinggal Dia hanyalah peri, masih peri tingkat menengah, tanpa kekuatan suci apapun, mustahil untuk menantang dewa Kecuali dia telah menguasai keterampilan tempur membunuh dewa, dia tidak boleh dibandingkan dengan dewa Wah, aku bukan anak berumur tiga tahun, jadi aku tidak akan percaya omong kosongmu Suara patung dewa iblis lebih lembut, dan terdengar lagi seperti ini Dari mana asal kekuatan jiwa di tubuhmu Ini sangat penting bagi dewa ini, saya harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya Dewa iblis, beritahu aku dulu, seberapa kuat kekuatan jiwaku Lucen tidak menjawab, tapi bertanya sebaliknya Lucen ingin mengetahui pertanyaan ini ketika dia berada di benua Yuanwu Tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya hingga hari ini Karena, kekuatan jiwa agung yang diturunkan kepadanya oleh Chaos Orb terlalu kuat Tidak hanya di atak tertandingi di dunia fana, bahkan di negeri Dongeng, dia belum pernah bertemu orang dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya sejauh ini Bahkan paksaan terkuat yang dilepaskan oleh akal ilahi dewa iblis Yang dapat menghancurkan semua tekanan daluo jinsian, dia dapat dengan mudah memblokirnya dengan kekuatan jiwanya Tapi hari ini saya punya kesempatan, perasaan ketuhanan dewa iblis begitu gigih tentang sumber kekuatan jiwanya Mungkin dia tahu sesuatu tentang kekuatan jiwanya Oleh karena itu, dia tidak akan ketinggalan bertanya kepada dewa iblis Berapa tingkat kekuatan jiwanya yang telah dicapai Lebih baik dari dewa ini Suara jawaban patung iblis itu hanya empat kata sederhana Tapi itu sangat mengejutkan Lucen Dewa iblis, kamu sekarang hanyalah secercah pemikiran ilahi Tanpa kekuatan jiwa, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku Lucen tidak dapat mempercayai telinganya, jadi dia mencobanya Benar, yang dimaksud dewa ini bukanlah pancaran pikiran ilahi Melainkan kekuatan jiwa dari tubuh dewa ini Suara patung dewa iblis berhenti, lalu keluar dengan murah hati Ya, kekuatan jiwa di tubuhmu sangat agung Lebih kuat dari kekuatan jiwa dewa itu sendiri Kekuatan jiwaku lebih kuat dari kekuatan dewa Mata Lucen melebar, dia tidak bisa mempercayai kata-kata dewa iblis Dan tidak bisa mencerna berita bagus seperti itu sekaligus Kekuatan jiwa seorang dewa harus kuat hingga tingkat yang menakutkan Dan kekuatan jiwanya lebih kuat daripada dewa Apa artinya ini? Ini berarti kekuatan jiwanya dapat menyapu seluruh negeri dongeng Dan tidak ada kekuatan jiwa perih yang dapat menandinginya Artinya juga sumber kekuatan jiwa agung yang diwarisinya tidaklah sederhana Harus berasal dari alam atas Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa lebih kuat dari kekuatan jiwa dewa Selain itu, kekuatan jiwamu tampaknya serupa Dan mungkin ada hubungannya dengan dewa ini Dan dewa ini perlu mengetahui sumber kekuatan jiwamu Suara patung iblis itu berhenti lagi Lalu berkata, jadi, jangan membodohiku lagi Ya Tuhan, kekuatan jiwamu tidak dilahirkan Tetapi dikembangkan lusa Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan di negeri dongeng Dimana ia diperoleh, itu diwariskan Petik 2 Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan berpengaruh padamu Mendengar ini, Lucen tahu bahwa dia tidak bisa menipu dewa iblis Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya Jadi dia bertanya balik Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu Kamu hanya perlu memberitahu dewa ini Patung iblis itu hanya mengeluarkan suara Dan perasaan ilahi tidak muncul sama sekali Baiklah, aku akan memberitahumu setelah aku selesai berkunjung Lucen berkata begitu Jika kamu hanya mengatakan tidak, semuanya sudah berakhir Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong Suara dari patung iblis itu sedikit kesal Ini kebiasaanku Saat aku melihat dewa, aku memberi penghormatan terlebih dahulu Baru kemudian aku bisa melakukan hal lain Lucen sangat gigih dan bersumpah untuk melakukan penipuan itu sampai akhir Berapa lama kamu akan berkunjung Suara patung dewa iblis menjadi lebih lembut lagi Dua bulan Tanda seru Dewa apa yang kamu sembah selama dua bulan Suara patung iblis itu akhirnya terdengar Terima kasih, dewa iblis Lucen tersenyum tipis Dan terus bermain-main Menyembah Tuhan Tentu saja, semakin lama kamu beribadah Semakin tulus kamu jadinya Bukan begitu Yah, suara patung dewa iblis tercekat Hampir tidak bisa berkata-kata karena tersedaknya Lucen Setelah beberapa saat Suara patung iblis itu terdengar lagi Dan sikapnya menjadi lebih lembut Dewa ini Dewa ini tahu bahwa kamu punya niat Jadi kamu tidak perlu beribadah terlalu lama Cukup beribadah dengan santai Dan menghemat waktu untuk berlatih Bukankah itu bagus? Saya tidak bisa menahannya Saya beribadah kepada Tuhan dengan sangat ikhlas Jadi satu ibadah berlangsung selama dua bulan Ini adalah kebiasaan yang tak tergoyahkan Lucen menahan senyumnya Dan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura serius Jadi, harap bersabar Dewa iblis Atau jika beruntung Saya akan menyelesaikan ibadah lebih awal Kamu, kamu sangat licik Dan kamu banyak bicara yang tidak masuk akal Kamu hanya ingin membodohiku Suara marah datang dari patung iblis itu lagi Langsung menusuk omong kosong Lucen Tempat ini memiliki energi abadi yang tinggi Dan ini adalah budidaya abadi tingkat menengahmu Itu tempat yang bagus Jika Anda ingin berlatih di sini Katakan saja Tuhan tidak keberatan Anda tinggal dan berlatih Anda akan memberikannya kepada Tuhan Apa yang kamu bicarakan Petik 2 Yah, dewa iblis telah melihat semuanya Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal Itu hanya membuang-buang air liurku Lucen tertegun Mengetahui bahwa dia tidak bisa membodohi dewa Jadi dia menjawab dengan marah Baiklah, mari kita bicara dengan gembira dan tulus Saya harus berlatih di sini Setelah menembus tahap tengah keabadian emas Bahkan jika saya telah menyelesaikan kultifasi saya Maka saya akan menempatkan jiwa saya Asal usul kekuatan akan memberi tahu Anda Petik 2 Kamu tidak percaya pada Tuhan ini Suara iblis itu kembali kesal Aku percaya pada Tuhan Tapi aku tidak bisa percaya pada diriku sendiri Lucen menggelengkan kepalanya Dan mengatakan kekeliruan seperti itu Setelah aku khawatir menceritakan asal usul kekuatan jiwaku Dewa iblis pasti akan mengusirku Jadi sebaiknya aku tidak membicarakannya dulu Dan menunggu sampai aku menerobos Selama 2 bulan Aku tidak peduli apakah Anda membuat terobosan atau tidak Ketika saatnya tiba Kamu harus memberitahuku Suara patung iblis itu sangat kesal Dan dia sangat tidak puas dengan sikap Lucen Tetapi melihat Lucen begitu gigih Dia terpaksa berkompromi Itu pasti Lucen terkekeh Dan berkata Ada yang harus kulakukan dalam 2 bulan Dan aku tidak bisa tinggal di sini Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba Jika kamu mengingkari janjimu Aku pasti akan membunuhmu Patung iblis itu mendengus dingin Dan mengancam Jangan berpikir bahwa dewa ini Tidak dapat membunuhmu Hanya dengan sedikit akal ilahi Dewa ini masih memiliki banyak metode Aku tahu Aku pasti tidak akan mengingkari janjiku Yakinlah Dewa iblis Lucen menganggup dengan tergesa-gesa Sikapnya sedikit tulus Tetapi hatinya dipenuhi dengan tawa Sebab Dia pasti akan mengingkari janjinya Jadi Yakinlah Dewa iblis Dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya Dan tidak akan membiarkan orang lain tahu bahwa dia memiliki harta tertinggi Chaos Org Aku percaya padamu Setelah patung dewa iblis mengucapkan kata-kata ini Tidak ada suara lagi Seolah-olah sudah mati Karena Seseorang akan datang Miuru datang bergegas bersama mereka berdua Terburu-buru Dua orang yang dibawa oleh Miuru adalah Penguasa Istana Zuzu dan Penguasa Deat Yuan Kemarahan di wajah guru Istana Zuzu adalah dia menemani Lucen ke Deat Abis Karena dia tahu bahwa iblis ingin membelinya Dan iblis tidak akan berani macam-macam dengan Lucen demi dia Namun Putri Sisi Yuan berkata bahwa Lucen mempunyai masalah dan terjebak di taman patung dan tidak bisa keluar Apakah ini baik? Lucen adalah tulang punggung penindasan ras monster Umat manusia di kota Zuzu bisa jadi kurang kuat dibandingkan siapapun Tetapi Lucen sangat diperlukan Jika Lucen mengalami kecelakaan di Deat Abis Bagaimana dia menjelaskannya kepada orang-orang berkuasa di kota Zuzu? Jika Yao Zhu mengerahkan bala bantuan dan menyerang puncak Nixue lagi Bagaimana umat manusia bisa melawan tanpa bantuan Lucen? Dan wajah Deat Yuan Zhu bahkan lebih jelek lagi Jika sesuatu terjadi pada Lucen Dia tidak bisa menjelaskannya kepada kepala Istana Zuzu Dia tidak ingin Lucen mendapatkan apa yang diinginkannya Itu karena Lucen adalah ras manusia Dia tidak ingin Lucen menjadi lebih kuat Ingin bertemu Faktanya, yang diinginkan Lucen bukanlah harta karun Itu hanyalah kilatan mata ajaib putrinya Karena penguasa Istana Zuzu telah datang Dia tidak bisa menghentikannya Jadi biarkan Lucen mendapatkan keinginannya Bagaimanapun, Iblis tidak akan rugi apa-apa Jadi hanya saja mereka tidak bisa menghentikan umat manusia untuk menjadi lebih kuat Tapi sesuatu terjadi pada Lucen di Taman Patung Dan dia dipenjara oleh Dewa Iblis Itu akan menjadi masalah besar Lucen kini menjadi pilar umat manusia Toko utama yang melawan ras monster Dan sangat dihargai oleh umat manusia Namun ditahan di wilayah ras Iblis Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada penguasa Istana Zuzu Empat ras utama di negeri ajaib laut gunung Termasuk Iblis Selalu terancam oleh Shuro berwajah putih Mereka harus memiliki ras manusia yang kuat di belakang mereka Agar Iblis dapat menghadapi musuh dengan percaya diri Pada saat ini, ras Iblis harus menjalin hubungan baik dengan ras manusia Dan tidak boleh menyingkung pemimpin ras manusia, Master Zuzu Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi pada Lucen Dan kepala Istana Zuzu sangat marah Bisakah dia terlihat baik ketika dia meninggal? Ketiganya bergegas ke taman patung Dewa Iblis Dan melihat Lucen duduk bersila di tengah taman Dengan patung Dewa Iblis raksasa di belakangnya Patung Setan Penguasa Istana Zuzu melihat ke patung Dewa Iblis Menarik nafas dalam-dalam Dan ada sedikit kecemasan di matanya Ras Iblis percaya pada Dewa Iblis Ras Iblis percaya pada Dewa Iblis Ras Binatang percaya pada Dewa Binatang Ras Roh percaya pada Dewa Roh Dan Ras Dunia Bawah percaya pada Dewa Dunia Bawah Bahkan Ras Shuro yang jahat pun memiliki Dewa Shuro yang dapat dipercaya Hanya umat manusia yang tidak memiliki keyakinan Dewa umat manusia tidak pernah menjadi objek kepercayaan umat manusia Mungkin dalam tahun-tahun yang panjang Umat manusia memiliki terlalu banyak Dewa Dan Dewa-Dewa manusia yang luar biasa muncul satu demi satu Sehingga umat manusia tidak tahu siapa yang harus dipercaya Atau karena sifat ras manusia Diakini bahwa manusia akan menang atas alam Dan nasib saya ada di tangan saya sendiri Hanya dengan bekerja keras saya dapat mencapai tujuan saya Dan tidak ada Tuhan yang dapat membantu Oleh karena itu Umat manusia tidak pernah mengatakan bahwa ada Tuhan manusia Juga tidak memuja Tuhan manapun Juga tidak mencari perlindungan Tuhan Namun para Dewa yang diabadikan oleh ras lain sedikit banyak akan diberkati oleh para Dewa Sekalipun kuasa berkah Tuhan sangat lemah Tidak dapat mempengaruhi naik turunnya seluruh umat manusia Namun bila jatuh pada satu orang Pengaruhnya sangat besar Dia sedang mendiskusikan masalah surah berwajah putih dan binatang perih dengan Lord Deat Yuan Tapi penyihir miru tiba-tiba berlari kembali dan berkata bahwa Lu Chen dipenjara oleh Dewa Iblis Oke Lu Chen adalah kekuatan utama dalam mengalahkan Yao Zhu Dia adalah pahlawan umat manusia Dan dia harus berpartisipasi dalam kompetisi besar di kota Zhu Zhu Sebelumnya, Lu Chen tidak boleh membuat kesalahan apapun Jika tidak maka tidak hanya kerugian bagi umat manusia Tetapi dia juga tidak akan bisa menjelaskan kepada Duan Long Xianmen Meskipun dia adalah penguasa Zhu Zhu Yang terkuat di kota Zhu Zhu adalah empat sekte abadi Bukan dia Terutama Duan Long Xianmen Dengan kekuatannya yang kuat dan latar belakangnya yang besar Dia tidak berani menyinggung perasaannya Dalam acara besar yang diselenggarakan oleh Duan Long Xianmen Lu Chen dipanggil untuk berpartisipasi Dan Lu Chen harus berpartisipasi Jika tidak, Lu Chen akan mendapat masalah Duan Yingjun ingin bertarung dengan Lu Chen Dan ingin mendapatkan keuntungan dari Lu Chen Dia kurang lebih mengetahuinya Dan dia menemani Lu Chen ke deat abis Jika dia tidak bisa membawa Lu Chen kembali Tidak mengherankan jika Duan Yingjun langsung menyelesaikan masalah dengannya dengan marah Ketika dia melihat Lu Chen duduk tak bergerak di depan patung Dewa Iblis Dikelilingi oleh lapisan paksaan yang menakutkan Dia mungkin benar-benar dipenjara oleh Dewa Iblis melalui ruang yang berbeda Dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak cemas Ini, pemaksaan patung Dewa Iblis Bagaimana bisa meningkat 10 kali lipat Pemaksaan yang begitu mengerikan bisa menghancurkan Daluo Jin Xian manapun Tapi dia Dia baru berada di tahap awal Golden Immortal Bagaimana dia bisa menahan tekanan 10 kali lipat Master of the Atuan menatap paksaan yang mengerikan pada Lu Chen Menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi Aku juga tidak tahu, aku memenuhi janjiku padanya, tapi dia tidak bisa pergi Miru menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tekanan dari patung Iblis itu tiba-tiba meningkat 10 kali lipat terhadapnya Tapi itu tidak menghancurkannya sampai mati, itu hanya membuatnya tetap di tempatnya Apakah dia mengatakan sesuatu yang menghujat Dewa Iblis, dan mendapat reaksi balasan? Penguasa juran kematian bertanya lagi Tidak, kata Wuru Aneh, jika kamu tidak menghujat Dewa Iblis, kamu tidak akan dihukum oleh Dewa Iblis Sang Guru kematian tertegun, dan kemudian menebak dengan liar Mungkinkah wajahnya sangat gelap hari ini, dan dia tidak disambut oleh Dewa Iblis? Lu Chen, apakah kamu masih bisa pergi? Kepala Istana Zuzu memandang Lu Chen yang sedang duduk bersila, dan bertanya Saya tidak bisa bergerak, dan saya juga tidak bisa berjalan Lu Chen tersenyum Kapan? Kamu masih bisa tertawa Penguasa Zuzu memandang Lu Chen dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan marah Cepat cari cara untuk keluar, kamu tidak bisa dipenjara di sini Kalau tidak, apa yang akan Zuzu lakukan? Ini 10 kali lipat paksaan dari patung Iblis Saya tidak bisa bergerak lagi Saya hampir tidak bisa melawan Tidak buruk untuk hidup Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kata Lu Chen Bisakah kamu menyeret Lu Chen keluar dari paksaan? Penguasa rumah Zuzu bertanya kepada penguasa Deat Yuan Ditekan oleh paksaan yang begitu besar, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa Master of Deat Deep tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya, tak berdaya Itu 10 kali lipat paksaan dari patung Dewa Iblis, bahkan dia bisa menghancurkannya, dan dia punya cara kentut untuk mengeluarkan Lu Chen Dia bahkan tidak berani mendekati Lu Chen, karena takut dia akan terpengaruh oleh tekanan 10 kali lipat Tidak, Lu Chen tidak bisa terjebak di sini, dia harus ditangkap, dan Lu Chen harus kembali ke Zuzu Kata Tuan Istana Zuzu dengan sungguh-sungguh Kekuatan jiwa dalam dirinya sangat kuat, dia mengandalkan kekuatan jiwa untuk menahan paksaan, kan? Lord Deat Yuan tidak menanggapi pertanyaan Istana Master Zuzu, tetapi hanya menatap Lu Chen, dan berkata dengan terkejut Kekuatan jiwa tanpa batas, penguasa Istana Zuzu juga memperhatikan Lu Chen dengan serius, dan menemukan bahwa Lu Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan paksaan Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, kekuatan jiwa ini terlalu kuat, levelnya sangat tinggi, hanya kultifator jiwa yang sangat kuat yang memilikinya Tapi Lu Chen, jelas bukan seorang kultifator jiwa, dari mana dia mendapatkan kekuatan jiwa agungnya Sang Guru Kematian berkata dengan tidak dapat dimengerti Tidak peduli dengan kekuatan jiwanya, pemerintah perlu menemukan cara untuk menyelamatkannya dari paksaan Penguasa Istana Zuzu tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi kembali membahas topik tersebut Menyelamatkan Lu Chen adalah tema utama, tidak ada hal lain yang penting Ini adalah kehendak Dewa Iblis, kami benar-benar tidak bisa menahannya Lord Deadip menghela nafas, dan berkata, Dewa Iblis di penjara, yang lain tidak dapat membantu Satu-satunya kemungkinan adalah Lu Chen menyelamatkan dirinya sendiri Bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri? Kepala Istana Zuzu bertanya, kekuatan jiwanya sangat kuat, tapi jika lebih kuat, dia bisa menahan tekanan dari patung Iblis Kata penguasa kematian, Lu Chen, apakah kamu punya cara untuk membuat kekuatan jiwamu lebih kuat? Kepala Istana Zuzu bertanya, mungkin ada, kata Lu Chen, apa yang bisa saya lakukan? Penguasa Istana Zuzu bertanya lagi, aku akan meningkatkan wilayah kecil lainnya Kata Lu Chen, baiklah, penguasa Istana Zuzu tercekik, dan kemudian berkata dengan marah Kamu baru saja melangkah ke tahap awal keabadian emas Jika kamu menerobos lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Entahlah, mungkin butuh waktu sekitar satu tahun, mungkin sepuluh atau delapan tahun Lu Chen tersenyum, kamu tidak punya banyak waktu Jangan lupakan kompetisi besar di kota Zuzu Kamu punya waktu paling lama dua bulan Master Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti Kompetisi besar ini diprakarsai oleh Master dari Sektenaga Kompetisi ini juga diselenggarakan oleh Duan Long Sian Men Duan Long Sian Men menunda acara tersebut untuk Anda Yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi Anda bagi Duan Long Sian Men Jika Anda tidak dapat datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Duan Long Sian Men akan sangat tidak senang dan datang langsung ke Deat Abis Mungkin saja menemukanmu Abis of Deat adalah wilayah para iblis Tidak peduli betapa arogannya gerbang abadi naga rusak Mereka tidak berani membobol wilayah iblis, kan? Lu Chen bertanya balik Berdasarkan pemahaman pemerintah kita tentang Duan Long Sian Men Mereka berani Penguasa Istana Zuzu berhenti sejenak Lalu berkata Konflik antara Duan Long Sian Men dan ras iblis akan menjadi konflik antara ras manusia dan ras iblis Dan itu akan menghancurkan stabilitas keseluruhan kedua negeri dongeng tersebut Pengelai dan Sanhai Yah, aku hanya tidak memberi kesempatan pada Duan Long Sian Men untuk datang Lu Chen tersenyum, melihat sekeliling, menghirup energi abadi Dan berkata, energi abadi di sini cukup tinggi Saya berkonsentrasi pada budidaya di sini Mungkin saya akan menerobos dalam dua bulan Premisnya adalah saya tidak bisa menjadi Pelecehan Petik 2 Jika ini adalah satu-satunya cara bagi Lu Chen untuk melarikan diri Maka masalah ini Penguasa Istana Zuzu segera melihat ke arah penguasa Juran Kematian Tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya Menunggu sampai tanggapan dari Master of Deat Abis Tuan Yuan Yuan dapat memerintahkan untuk memblokir Taman Patung Iblis Dan melarang siapapun mendekatinya dalam waktu dua bulan Dan sama sekali tidak ada yang akan mengganggu budidaya tersembunyi Lu Chen Master Kematian segera mengerti, jadi berjanji Dan berkata, Taman Patung Iblis adalah tanah suci Ras Iblisku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk berlatih di sini Tapi kali ini, demi penguasa Istana Zuzu Iblisku Ras dapat membuat pengecualian dan biarkan Lu Chen Berlatih di sini Petik 2 Oke, terima kasih Lord Deat Deep Penguasa Istana Zuzu mengangguk Dan setelah beberapa instruksi lagi kepada Lu Chen Dia mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa Kematian Yuan dan pergi Lord Deat Yuan dan Miru kembali ke lobi Istana Kematian Dan segera memenuhi janji mereka kepada Lord Zuzu Memerintahkan penutupan Taman Patung Iblis Dan melarang siapapun memasuki taman untuk mengganggu Lu Chen Bahkan aku tidak bisa berlatih di tanah suci Iblis kita Tapi hari ini harganya murah untuk keturunan kolon terkutuk itu Itu benar-benar membuatku kesal Miru menunggu ayahnya memberi perintah kepada bawahannya sebelum mengeluh Iblis kita tidak bisa menyinggung penguasa Zuzu Jadi biarkan keturunan sembilan naga mengambil keuntungan darinya Bagaimanapun, Iblis kita tidak akan rugi Itu hanya pengecualian Master Deat Yuan terkekeh dan sangat menghibur Miru Putri, jangan marah Karena ayah telah memberikan presiden untuk Lu Chen Dia secara alami akan membukakan satu untukmu Dan membiarkanmu berlatih di Taman Patung Iblis Dan menyerap pengetahuan berkualitas tinggi di sana Roh Peri, bagus sekali Mendengar ini, wajah Miaoru menunjukkan kegembiraan Dan kesuraman pun hilang Momo ngomong, setelah kamu mengirim Lu Chen ke dalam jiwa Apakah Lu Chen berubah? Tanya penguasa jurang kematian Mata ajaibku sangat kuat Tapi tidak banyak berpengaruh pada Lu Chen Aku tidak melihat perubahan apapun pada dirinya Lagi pula, dia benar-benar mesum Wilayahnya jauh lebih rendah dariku Dan dia hanya mengambil setengah nafas untuk mematahkan mata ajaibku Dia tidak dianiaya di mata ajaibku Dan dia hilang dalam sekejap mata Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu gigi dan bersikeras untuk mengalami pintu masuk jiwaku Kata Wuru, itu rusak dalam sekejap mata Dan jika kamu tidak disalahgunakan Kamu tidak mendapat manfaat dari sihirnya Mungkin dia ingin membuktikan sesuatu Lagi pula, tidak apa-apa jika dia tidak mendapat manfaat Ayahku tidak ingin melihat dia mendapatkan sesuatu yang lebih kuat dari iblis Dia, keturunan sembilan naga, sudah sangat kuat Jika dia menjadi lebih kuat Maka kekuatan umat manusia akan menjadi sangat kuat Pada saat itu, ras iblis kita akan berada di depan umat manusia Dan akan menjadi lebih rendah hati Kata penguasa kematian Kekuatan umat manusia sudah sangat kuat Dan dengan lahirnya keturunan sembilan naga Ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat di masa depan Miru berpikir sejenak Lalu mengusulkan lagi Lucen terjebak di tempat kita Mengapa tidak mengambil kesempatan besar ini Dan mencari cara untuk membuat Lucen menghilang selamanya Tidak, taman patung iblis adalah tempat suci para iblis kita Kita tidak bisa membunuh orang di tempat suci itu Selanjutnya, Lucen dibawa oleh penguasa istana Zuzu Jadi tidak ada yang bisa terjadi di deat abis Lucen harus meninggalkan deat abis Dan kami, ras iblis, harus memisahkan diri darinya Sang master kematian segera menolak dan memveto ide buruk-wuru Lucen membunuh Yao Yan dan orang kuat dari klan iblisku Bagaimana kita bisa melepaskan nada ini? Katanya tidak masuk akal Ayah tidak mengizinkan Lucen mengalami kecelakaan di deat abis Tapi dia tidak mengatakan bahwa Lucen tidak bisa mengalami kecelakaan di luar deat abis Penguasa jurang kematian tersenyum Dan berkata Ayah mengetahui bahwa Lucen berhubungan dengan klan roh di Cao Tianlin Intim Dan mengambil seorang wanita penting dari ras roh Cepat atau lambat dia akan pergi ke hutan Cao Tian Jika sesuatu terjadi padanya, kami akan berbicara dengan saya Kami para iblis tidak ada hubungannya Petik 2 Ayah berarti Seolah-olah matanya bersinar Setelah Lucen meninggalkan deat abis Ayahku akan mengatur orang untuk memantau semuanya Selama Lucen memasuki negeri Domeng pegunungan dan lautan lagi Lucen tidak akan pernah berpikir untuk pergi lagi Lord deat Yuan mendengus Dan berkata lagi Umat manusia terlalu kuat Dan ras iblisku tidak akan pernah mencapai puncak Lucen Keturunan sembilan naga Tidak bisa bertahan Ayah masih punya jalan Miru senang Oke Jangan buang waktu lagi Kamu bisa diam-diam pergi ke taman patung dewa iblis Untuk mencari sudut untuk berlatih Jangan bersuara Ayah akan memberitahu penjaga untuk tidak menghentikanmu Kata penguasa kematian Terima kasih ayah Miru mengangguk Lalu meninggalkan lobi dan kembali ke taman patung iblis Para penjaga yang menutup taman patung iblis Baru saja menerima transmisi suara dari penguasa kematian Jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikan Moru Ngomong-ngomong Miru memasuki taman Menyentuhnya dengan lembut Menemukan sudut terpencil dari Lucen Dan berlatih dengan tenang Wuru masuk dengan tenang Tetapi tidak menyembunyikannya dari Lucen Dan Lucen sudah merasakannya Namun Lucen tidak berkata apa-apa Hanya pura-pura tidak tahu Dan melanjutkan kultifasinya Bagaimanapun Wuru bersembunyi di sudut untuk berlatih Dan jaraknya cukup jauh darinya Jadi dia tidak bisa mengganggunya Setelah berlatih selama beberapa jam Lucen sangat puas dengan energi abadi dari taman patung iblis Meski taman ini besar Namun radiusnya hanya 100 mil Saya pikir energi abadi itu terbatas Namun Lucen menggunakan jiulong cuanjue untuk menyerap energi abadi dengan gila-gilaan Energi abadi di suatu tempat dengan radius 100 mil seharusnya tidak bertahan selama satu jam Namun setelah menyerapnya selama beberapa jam Energi abadi di sini tidak tipis sama sekali Masih tetap sama Pokoknya tidak bisa habis Dan sangat bersahabat dengan budidaya Lucen Beberapa hari kemudian Aura abadi taman patung dewa iblis tetap tidak berubah Dan Lucen benar-benar memasuki kondisi kultifasi tanpa pamrih Lima urat naga menyerap sejumlah besar energi abadi Mengubah esensi abadi yang tak terhitung jumlahnya Dan secara bertahap memperkaya keadaan abadi emas awal Lucen Sembilan naga kembali ke satu jue sangat pilih-pilih tentang tempat budidayanya Dan sangat ketat persyaratan pada energi abadi Jumlah penyerapannya sangat besar Yang seringkali tidak dapat ditanggung oleh tempat latihan Oleh karena itu, ketika Lucen berlatih Dia sering menghabiskan energi abadi di satu tempat Sehingga dia harus berpindah ke tempat lain untuk melanjutkan latihannya Perpindahan tempat tidak hanya mengganggu budidaya Tetapi juga membuang waktu Seringkali memperlambat kecepatan budidaya Tetapi energi peri di taman patung iblis tidak akan pernah habis Tidak hanya tidak perlu mengganggu budidaya Tetapi juga menghemat banyak waktu Memungkinkan Lucen mengumpulkan lebih banyak esensi abadi Dan kecepatan budidaya adalah semakin cepat dan semakin cepat Sebulan telah berlalu Masih banyak energi peri di taman patung dewa iblis Dan konsentrasinya tetap sama Legenda sembilan naga terus berjalan Lima urat naga terus menerus menyerap energi abadi Dan cadangan energi abadi dalam tubuh telah berlipat ganda Menjadi semakin penuh, penuh dan meluap Lucen telah memasuki keadaan ekstasi Benar-benar tenggelam dalam operasi latihan yang tak terbatas Penyerapan energi abadi yang gila-gilaan Dan pengendapan dan pemadatan alam Roda besar metode budidaya berputar semakin cepat Dan peningkatan budidaya juga semakin cepat dan besar Tubuh peri emas semakin padat Sehingga esensi abadi yang melimpah meluap Memaksa esensi abadi mengembang dan berdampak pada tubuh Tiba-tiba, belenggu di tubuh terlepas Dan terjadilah ledakan yang lemah Klik, terobosan, keabadian pertengahan, emas Kekuatan dewa emas menjadi lebih kuat Kekuatan yang baru lahir menjadi lebih kuat Dan kekuatan dasar naik ke tingkat yang lebih tinggi Jika Anda mengaktifkan tubuh pertarungan lima naga Dan kekuatan dari peningkatannya penuh Maka keterampilan tempur yang ditampilkan akan semakin kuat Jika tidak ada kecelakaan Membuang sisikuan saja dapat membunuh Daluo Jin Sian tahap awal dengan pukulan frontal Dan kekuatan pembunuh abadi akan meningkat secara alami Dan pedang pembunuh abadi ke-54 dapat digunakan Untuk membunuh puncak jenderal Daluo Jin Sian Puncak Daluo Jin Sian yang sangat kuat Seperti Duan Ying Jun Juga bisa bertarung dengan pedang Zansian yang ke-54 Tetapi untuk memotong ketampanan Saya khawatir pisau Zansian yang ke-55 Atau bahkan pisau Zansian yang ke-56 akan digunakan Bagaimanapun, Lucen bukanlah Xie Wuneng Tanpa alam dan kekuatan Xie Wuneng yang tinggi Kekuatan pedang pembunuh abadi yang ke-54 Tidak dapat digunakan secara ekstrim Jika tidak, tidak perlu mempertimbangkan Lebih dari pisau ke-55 Dan pisau ke-54 didesak dengan santai Bahkan jika itu adalah satu pisau konstan Dari keabadian tingkat menengah Tidak peduli seberapa kuat Daluo Jin Sian berada di puncaknya Dia akan mati Setelah menembus tahap pertengahan Golden Immortal Kekuatannya meningkat Dan jumlah gaya pedang pembunuh abadi yang dapat diaktifkan Akan meningkat secara alami Hanya saja tahap tengah dari Golden Immortal bukanlah titik balik dari Golden Immortal Realm Peningkatan kekuatannya relatif terbatas Dan hanya dapat mengaktifkan satu gaya pisau lagi Pisau ke-57 dari Immortal Slash Pisau ke-57 adalah batas yang dapat dimobilisasi Lucen saat ini Dan diperkirakan dapat membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah Tetapi di tiga negeri dongeng besar Penglai, Wandong, dan Shanghai Pada dasarnya tidak ada makhluk abadi tingkat tinggi Dan Lucen tidak perlu menggunakan pisau ke-57 Bukan apa-apa Dan Lucen tidak akan menggunakan pisau ke-57 Itu menghabiskan terlalu banyak energi Dan dia mungkin akan lemah sampai mati ketika didesak Di antara pisau ke-54 dan pisau ke-55 Terdapat daerah aliran sungai ke-6 di Zansian Dan juga merupakan daerah aliran sungai yang sangat penting Pisau ke-54 milik akhir dari tingkat keabadian tingkat menengah Dalam kondisi normal, dibutuhkan kekuatan da luo Jinxian untuk mengaktifkannya Tapi Lucen jelas tidak normal Dengan kekuatan supernatural baru di tubuhnya Dan peningkatan kekuatan lima urat naga Dia hampir tidak bisa mengaktifkan pisau ke-54 di puncak keabadian sejati Dan pisau ke-55 adalah sebuah langkah maju Pada level awal milik keabadian tingkat tinggi Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pisau ke-54 Tetapi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya juga meningkat dua kali lipat Setelah Lucen menerobos ke Golden Immortal Kekuatan batasnya telah berlipat ganda Dan dia hampir tidak dapat mengaktifkan pisau ke-55 Dan bahkan secara teoritis pisau ke-56 Tetapi pada saat itu, Lucen tahu bahwa wilayahnya tidak tinggi dan kekuatannya tidak cukup Jadi dia pasti tidak berani mendorong pisau ke-55 dengan mudah Apalagi pisau ke-56 Hal yang sama berlaku untuk pisau ke-57 sekarang Jadi saya tidak berani menggunakannya dengan santai Bahkan jika pisau ke-57 digunakan untuk tindakan yang kuat Kekuatan tebasannya adalah yang paling lemah Dan itu pasti tidak akan mencapai kekuatan normal dari pisau tersebut Namun, Lucen menaikkan levelnya sedikit Dan konsumsi untuk mengaktifkan pedang ke-55 relatif lebih sedikit Tetapi kekuatannya jauh lebih besar Kali ini, butuh waktu singkat untuk menerobos dengan lancar Manfaat utamanya adalah energi abadi patung iblis itu tinggi Sangat stabil dan tidak ada penipisan Energi abadi tidak akan pernah habis Jadi Kung Fu Lucen secara alami berjalan dengan lancar Dan kecepatan kultivasinya selalu berada pada tingkat tinggi Tidak mengherankan jika dia dengan cepat menembus tahap tengah golden immortal Terlebih lagi, kecepatan budidaya keturunan 9 naga jauh lebih cepat dari orang normal Benar, tidak butuh waktu 2 bulan Tapi hanya butuh lebih dari 30 hari untuk menerobos alam kecil Kecepatan kultivasimu sangat cepat Pada awalnya, dewa ini mengembangkan keabadian di alam abadi Butuh lebih dari 30 tahun untuk menerobos dari tahap awal keabadian emas Ke tahap tengah keabadian emas Bakatmu sangat kuat Kamu harus menjadi umat manusia yang sangat jenius Jika tidak, tidak mungkin memiliki kecepatan kultivasi secepat itu Sayang sekali ras iblisku tidak memiliki bakat super yang tiada taranya Dalam hal ini, mereka masih jauh lebih buruk daripada ras manusia Pada saat ini, transmisi suara dari patung iblis tiba-tiba memasuki telinga lucen Mungkin karena masih ada wuru yang bersembunyi di taman dan sedang berlatih meditasi Indra ketuhanan dewa iblis tidak ingin orang lain mendengar suaranya Sehingga menggunakan transmisi suara Tapi masalahnya adalah lucen baru saja membuat terobosan Auranya melonjak dan wilayahnya tidak stabil Dia perlu terus melatih keterampilan Memperkuat fondasinya dan mengembangkan kekuatannya Serta menstabilkan wilayahnya Tentu saja tidak nyaman bagi lucen untuk menanggapi saat yang begitu penting Jadi dia hanya berpura-pura tidak mendengar masalahnya Bahkan jika lucen ingin menjawab Dia hanya dapat berbicara Bukan transmisi suara Pikiran ilahi dewa iblis bukanlah tubuh Dan lucen tidak tahu bagaimana cara mengirimkan sinar pikiran ilahi Terlebih lagi, patung dewa iblis itu sangat besar Dan dimanakah letak panca indera ketuhanan itu Saya bahkan tidak tahu lokasi indera ketuhanan Bagaimana dengan suara Yah, kamu perlu menstabilkan wilayahmu sekarang Jadi dewa ini tidak akan membuatmu terburu-buru Tetapi Anda telah mengkonsolidasikan dunia baru Yang terbaik adalah mengambil inisiatif dan memenuhi janji Anda Sumber kekuatan jiwa agungmu sangat penting bagi dewa ini Setelah beberapa transmisi suara dari patung dewa iblis Patung itu terdiam lagi Tidak mengganggu lucen untuk mengkonsolidasikan wilayahnya Tiga hari kemudian Alam baru lucen telah dikonsolidasikan Tetapi lucen tidak berhenti Tetapi terus berlatih Dan Jiulonggui Jue masih beroperasi Menarik sejumlah besar energi abadi dengan konsentrasi tinggi Taman patung dewa iblis benar-benar tempat yang ajaib Dimana energi abadi tidak akan pernah kering Dan tidak ada tempat lain yang lebih cocok untuk bercocok tanam disini Tempat suci latihan yang bagus Anda dapat menggosok sebanyak yang Anda bisa Jika lucen mau berhenti Akan ada hantu Setelah 10 hari berikutnya Aura lucen tidak lagi melonjak Tetapi semakin stabil Yang merupakan simbol terobosannya dalam kultivasi Tapi simbol ini terlalu jelas Dan akal ilahi dewa iblis bukanlah orang bodoh Jadi dia langsung menjadi kesal Dan segera mengirimkan pesan suara ke lucen Wah, wilayahmu sudah terkonsolidasi Kamu harus memenuhi janjimu kepada dewa ini Daripada terus berlatih Hei, nak, jangan berpura-pura tidak mendengarnya Kamu tidak bisa menolak transmisi suara dewa ini Suara dewa ini dapat ditransmisikan ke lautan kesadaran Anda Bahkan, jika Anda memasuki kondisi kultivasi tanpa pamri Anda akan terbangun Cepatlah, jangan berpura-pura mati Atau dewa akan mencegahmu meninggalkan jurang kematian hidup-hidup Di bawah desakan transmisi suara kemarahan Dari perasaan ilahi dewa iblis Lucen akhirnya gagal membawanya Dan tidak bisa berpura-pura mati Terima kasih telah menonton!